Sebuah kota di pesisir Bontang Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar rumah panggung tepi sungai di Borneo memang terkenal memiliki jumlah buaya air asin yang cukup banyak yang terlihat berkeliaran di perairan. Sebuah kejadian unik yang cukup langka kembali terjadi di kota ini. Bagaimana tidak, ketika seorang ibu-ibu terlihat sedang asyik membersihkan kerang yang baru ditangkapnya di pinggir sungai, tiba-tiba seekor buaya yang memiliki panjang 12-15 kaki terlihat mendekatinya. Anehnya, bukannya takut, ibu-ibu ini malah terlihat sedang asyik bermain-main dengan buaya tersebut tanpa memiliki rasa takut atau terganggu. Ibu itu malah memercikan air dengan menggunakan selang ke arah moncong buaya itu. Demikian juga dengan suaminya, dia juga terlihat sedang mengawasi sambil berdiri di dekat istrinya, lalu dengan santainya dia melemparkan makanan ke arah buaya yang sedang lapar itu. Anehnya, buaya itu menunggu dengan sabar, dan ketika sebuah makanan dilempar, buaya tersebut langsung menangkap makanan itu kemudian lenyap kembali di bawah air. Setelah diteliti, ternyata sudah menjadi kebiasaan buaya sering muncul dan bersahabat dengan warga dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga untuk mendapatkan makanan. Biasanya para nelayan yang memberi makanan pada buaya, akan tapi lebih anehnya secara teratur buaya itu mengunjungi rumah warga untuk mendapatkan makanan. Sehingga warga pun sudah terbiasa dengan kehadiran-kehadiran buaya-buaya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!